Intro Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan menekan biaya produksi kendaraan listrik. Ditemui dalam kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota Komisi 6 DPR RI Nyad Kadir menilai, untuk memajukan mobil listrik di Indonesia, maka produksi mobil dengan bahan bakar minyak perlu ditekan. Nyad Kadir mengungkapkan kendaraan dengan bahan bakar BBM lebih diminati daripada kendaraan listrik, karena harganya yang lebih terjangkau masyarakat. Nah ini sedang dicari akal oleh pihak pemerintah dan yang terkait, bagaimana harga baterai itu bisa murah. Nah ini mungkin bisa dibuat kalau pabrik litium itu ya, baterai litium itu dibuat di Indonesia, karena bahan-bahan seperti nickel segala macam banyak di kita. Nyad Kadir mendorong pemerintah terus melakukan kajian terkait industri baterai di masa yang akan datang, khususnya untuk kendaraan listrik. Nyad Kadir berpendapat hal tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dengan memetakan tren yang ada di pasar global. Nyad Kadir mendorong peralihan dari kendaraan dengan bahan bakar listrik, kekendaraan listrik perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Penggunaannya kendaraan listrik dapat dimulai dari pejabat negara yang ada di pusat maupun daerah. Dari Sulawesi Tenggara, Helmy Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Sulawesi Tenggara, Helmy Darmawan, TVR Parlemen, TVR Parlemen. Terima kasih telah menonton!